I'm so over you, ring ring Siapa yang hobi makan mie? Ikut detektif rasa kita ke Bogor yuk Untuk lihat proses pembuatan mie glosser khas Bogor Udah jadi Siapa yang hobi makan mie? Ikutin detektif rasa kita ke Bogor yuk Untuk lihat proses pembuatan mie glosser khas Bogor Yang rasanya sudah gak diragukan lagi Happy weekend, hari ini detektif undercover kita Chef Siska Akan mengajak pemirsa undercover melihat cara pembuatan mie glosser yang viral di kota Bogor Wuhuuu mie glosser gorengnya udah jadi Wuuu Bagi para pencinta mie kita gasgen aja yuk Ini pake tepung apa bang? Tepung ini Sago Aren Sago Aren Oh gitu Kita belum kenalan nih Dengan kamu siapa? Fajar Bang Fajar Aku penasaran deh Ini kan tepungnya banyak banget aku lihat dari Sabin Sehari produksi kira-kira berapa kilo? Kira-kira 1200 ada Itu 17 ton Itu di disini kemana? Dikirim ke pasar Bogor Pasar Bogor Pasar Anyar Paling jauh kita di Ciampea Ciampea sama Cipanas Oh itu nanti akan yang ngantar? Apa orang pasarnya yang ngantar? Ada supir juga yang ngantar ke sana Pemirsa butuh waktu sekitar 1 jam untuk membuat mie glosser dari awal Bahan baku yang digunakan yaitu Sago Aren Sago diayak terlebih dahulu hingga halus Selanjutnya Sago diberi pewarna makanan Aduk-aduk hingga rata Agar menjadi adonan mentah yang lengket seperti lem Satu ini bisa jadi Nah sudah jadi jelly Cepet banget ini ngedadak Baru kita ngerumpi Udah jadi jelly aja tuh Setelah menjadi adonan Siram dengan air panas Aduk-aduk kembali hingga tercampur sempurna Kemudian masukkan tepung ke mesin penggiling Lalu campur adonan mentah Dan tunggu 15 menit hingga kalis Setelah kalis Cetak adonan ke mesin pencetak mie Udah cukup Terus tutupnya gimana? Iya ini karetnya Karetnya Nah ini aku taruh nih Ya gitu Nah tinggal ini tuas Nah kalau udah langsung dicetak deh Nah putar aja putar Nah gue masukin Udah jadi Setelah menjadi mie Mie direbus 5-10 detik hingga mengembang Lalu tiriskan Kemudian cuci kembali mie Lalu rendam selama 45 menit Agar mie tidak lengket Setelah itu Mie yang sudah ditiriskan Diberikan minyak kacang Agar tidak lengket Hingga membuat tekstur yang kenyal dan licin Tahapan terakhir Mie akan ditimbang untuk dipasarkan Di berbagai pasar yang berada di Kabupaten Bogor Harga yang ditawarkan cukup murah Yaitu 7 hingga 8 ribu per kilogramnya Udah kelar deh Tinggal di packing Terus nanti diantar deh ke pasar Dapet duit Tinggal liburan Berita baru Nyokal lain anak Nambah anak Aku penasaran nih Kan bikinnya udah ya Aku penasaran Kira-kira rasanya tuh kayak gimana sih Soalnya aku jujur aja belum pernah Nyobain makan mie glosor Gimana kalau kita langsung masak dan nyobain Gassen Gassen Pemirsa setelah melihat pembuatan mie glosor di pabriknya langsung Tim Undercover penasaran nih Gimana sih cara memasak mie glosor yang viral di kota Bogor Langsung aja ya chef Kita masak bareng ibu-ibu sekitar Gassen Sampai jumpa Cukup nih di rumah Pengolahan mie glosor ini terbilang mudah ya pemirsa Setelah mie glosor dibersihkan Tumis bumbu halus yang berisikan bawang merah Bawang putih Merica Dan gemida perasa Hingga kekuningan Lalu masukkan kembang pol Pas coy dan baso Untuk tambahan isian mie glosornya Setelah semua terlihat layu Tambahkan sedikit air Garam Gula Lalu masukkan mie Kemudian aduk-aduk hingga bumbu meresap dan menyatu dengan mie Gampang kan Masak mie glosor ini Langsung aja yuk kita sikat Wuhuuu Mie glosor barangnya udah jadi Yeayy Yuk kita coba makan bareng sama main-main yuk Yeayy Let's go Yeayy It's over It's over I'm circling These boxes Got me praying Wuhuuu 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 Ini kita coba makan bareng sama sambil kacem nih geng Oke langsung aja kita coba makan Kali Enak lemak Paling seru ya pemirsa kalau makan rame-rame begini Rasanya gak kesepian Pantes aja namanya mie glosor Tekstur mie yang kenyal dan licin ini sangat cocok dan pas Jika dipadukan dengan sambal kacang yang pedas Langsung aja ya pemirsa Beli mie glosor di pasar yang berada di kabupaten Bogor Dan dimasak sesuai selera di rumah Selain harganya murah Bahan-bahan yang dibutuhkan juga sangat simpel Selamat mencoba Jangan lupa like, share, dan subscribe